Intro Hai teman kece, how are you going today? It's me, Keapril, and let's get ready to study English with me. Jadi, hari ini kita akan membahas soal bahasa Inggris dengan topik Special Events Requiring Sympathy. Kita simak dulu ya soal dan pilihan jawaban yang diberikan. Nah, sekarang kita terjemahkan dulu ya situasi atau kartu atau gambar dan soal yang diberikan. Selamat Hari Guru! Kita dapat menggunakan ekspresi-ekspresi berikut untuk situasi tersebut. Kecuali, Pilihan jawaban A bermakna, Selamat Hari Guru, tanpamu kami tak akan tahu apapun. Pilihan jawaban B bermakna, Selamat Hari Guru, terima kasih telah membimbing kami. Pilihan jawaban C bermakna, Selamat Hari Guru, semoga ulang tahun Anda dipenuhi dengan kebahagiaan. Pilihan jawaban D bermakna, Selamat Hari Guru, saya bersyukur menjadi murid Anda. Nah, soal ini meminta kita untuk menentukan ucapan atau harapan yang cocok dengan situasi atau gambar yang terdapat pada soal. Bisa kita ketahui bahwa gambar tersebut merupakan gambar siswa-siswi yang memberikan hadiah kepada gurunya di kelas. Dan ada ucapan, Happy Teacher's Day atau Selamat Hari Guru. Untuk dapat menentukan jawaban yang benar, kita harus melihat pilihan jawaban yang diberikan satu persatu. Pilihan jawaban A, Benar, karena ungkapan ini digunakan untuk menyampaikan penghargaan terhadap jasa guru. Pilihan jawaban B, Juga benar, karena ungkapan ini digunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada guru atas bimbingannya. Pilihan jawaban C, Salah, karena ungkapan ini lebih tepat diucapkan untuk momen ulang tahun. Dan pilihan jawaban D, Benar, karena ungkapan ini digunakan untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada guru. Loh, kok jawabannya tiga? Ternyata soal ini meminta kita untuk mencari yang tidak bisa digunakan dalam situasi di atas. Nah, berarti pilihan jawaban yang tepat, yang tidak sesuai dengan situasi adalah C, Happy Teacher's Day, my birthday, be filled with happiness. Gimana? Jangan bingung ya? Don't forget to like, comment, and subscribe, and please share this video with your friends. Also, visit our website di kejercita.id, karena ada ribuan soal yang dilengkapi dengan pembahasan yang bisa teman kece pelajari. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Terima kasih telah menonton!